Ini adalah video melihat situasi terkini update progres pengerjaan renovasi Stadion Mini di kawasan Pancing Sumatera Utara, yang direkam pada tanggal 24 Desember tahun 2023. Stadion ini berlokasi di Jalan Miliam Iskandar, Medan Estet, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, namun orang Medan kerap juga menyebutnya Stadion Mini Pancing Medan. Stadion ini bersebelahan juga dengan sirkuit mini pancing dan gedung serba guna pemerintah Provinsi Sumatera Utara di kawasan Pancing. Stadion ini biasanya digunakan sebagai tempat latihan skuad sepak bola Medan Utama dan PSMS Medan. Serta digunakan juga untuk pertandingan Liga 3 dan acara olahraga lainnya. Stadion ini direhab atau direnovasi, salah satunya dalam rangka persiapan menuju PON 2024. Ini adalah video tampak depan renovasi Stadion Mini Pancing sekarang bergerak ke arah utara, timur dan selatan. Terima kasih telah menonton! Terlihat proses pengerjaan renovasi masih berlangsung dan lapangan masih diratakan dan belum ditanami rumput hijau layaknya lapangan sepak bola. Tribun Barat Tribun Barat sepertinya sudah kelihatan progres pengerjaannya serta sudah berwarna. Sedangkan tempat duduk sebelah timur masih berwarna putih saja dan sepertinya belum rampung secara keseluruhan. Terlihat di sekitar kawasan Stadion Mini Pancing ini dikasih penutup kegiatan konstruksi proyek, sehingga pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak bebas masuk. Sekarang, kita akan lihat lebih dekat, dengan masuk ke dalam kawasan Stadion Mini Pancing yang sedang direnovasi ini. Terlihat bahan timbunan tanah sudah distok di pinggir kawasan stadion, dan tribun atau tempat duduk sebelah timur sudah dibangun, namun masih dalam tahap finishing. Lapangan utama masih berupa tanah, dan sepertinya sudah dalam proses perataan. Mengarah ke tribun utama, sepertinya sudah hampir rampung. Tempat duduk dengan warna biru, kuning dan tiang berwarna hijau sepertinya cukup memikat mata. Terlihat para pekerja sedang istirahat dan berteduh di sekitar tribun ini. Soalnya beberapa hari ini, kawasan ini kerap diguyur hujan. Mengarah ke selatan dan timur, kurang lebih seperti ini sekarang update progres pengerjaannya. Terima kasih telah menonton! Ini adalah kondisi tempat duduk di sebelah timur yang masih berwarna putih, dan belum dipasang kursi-kursi seperti di tribun utama. Begitu juga dengan atapnya, belum ada. Apakah nanti dipasang atau tidak, kita lihat aja nanti progresnya. Kurang lebih seperti inilah sekarang kondisinya jika dilihat dari dekat menggunakan drone. Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut teman-teman mas bro sekalian? Silahkan berikan komentarnya di ruang komentar video ini. Sepertinya kalau sudah jadi nanti, mantap juga stadion mini pancing ini. Melihat tempat duduk sebelah timur yang direnovasi. Dan ini tribun utama yang direnovasi. Ini video dari tribun utama, mundur ke arah selatan, untuk melihat secara keseluruhan progres renovasi stadion mini pancing. Kurang lebih seperti ini yang bisa mas bro sajikan dalam video kali ini, untuk teman-teman mas bro sekalian. Kita berharap renovasi stadion mini pancing ini dapat selesai sesuai rencana. Tepat waktu, sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan. Kiranya video ini dapat menambah informasi bagi teman-teman mas bro sekalian, khususnya yang ingin tahu update pembangunan seputar Sumatera Utara terkini. Mohon kiranya dukungannya dengan like video ini, share untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan yang lain, Terima kasih sudah menonton.